Gaji ke-13 siap meluncur ke rekening PNS, ini jadwal besarannya. Presiden Jokowi Dodo telah menetapkan tanggal pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, ASN, termasuk pegawai negeri sipil, PNS. Gaji tersebut akan meluncur ke rekening para ASN pada Juni 2024. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024. Dalam peraturan yang diteken pada 13 Maret ini, pemerintah akan memberikan gaji ke-13 secara komplet. Gaji ke-13 akan terdiri dari 5 komponen pendapatan ASN, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berikut ini perhitungan besaran masing-masing komponen dari gaji ke-13. 1. Gaji pokok Gaji pokok menjadi salah satu komponen utama gaji ke-13. 2. Tunjangan keluarga Tunjangan suami-istri anak diatur dalam PP No. 7 Tahun 1977. Besaran untuk komponen tunjangan keluarga adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak. Namun, tunjangan hanya diberikan hingga anak ketiga. 3. Tunjangan pangan makan Tunjangan pangan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 PMK 02-2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022, PNS golongan I dan II mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan II Rp37.000 per hari, dan golongan IV Rp41.000 per hari. Adapun, khusus TNI Polri ditetapkan sebesar Rp60.000 per hari. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum Berbeda dengan tunjangan lainnya, tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS jenjang Eselon 1-4. 5. Tunjangan kinerja Pemberian tunjangan kinerja pegawai pada kementerian atau lembaga, ditetapkan dalam peraturan Presiden yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada masing-masing KL. Adapun, standar tunjangan kinerja PNS berbeda antar masing-masing kementerian atau lembaga. Besaran gaji ke-13 PNS yang akan mulai dicairkan pada Juni 2024 adalah Golongan I Golongan I A Rp1.685.664 sampai Rp2.522.664 Golongan I B Rp1.840.860 sampai Rp2.670.732 Golongan I C Rp1.918.728 sampai Rp2.780.3700 Sedangkan golongan I D Rp1.999.944 sampai Rp2.901.420 Rp1.820.625.726 Rp1.950.546.725 Rp1.950.723.726 Rp1.950.726.725